oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di solm 890 halo aquarius kali ini saya akan membacakan prediksi karir dan kehilangan anda di bulan juni 2021 kita doakan ya semoga kartu yang baik-baik jatuh, kalau yang kurang baik jadikan gambaran untuk antisipasi ya dohai semesta belik tolong berikan saya 10 kartu saja untuk pembacaan karir dan keuangan zodiac aquarius oke tiga empat ya empat kartu lima enam tujuh, delapan lepas sembilan, sepuluh oke hai aquarius ini luar biasa ya kartu kalian ini kenapa saya beli begitu karena ada strength ada ya ada kartu strength disini ada the magician ada the emperor ya kemudian ada king of pentacles ada four of pentacles ada the hermit ya ada seven of sword kemudian ada whale of fortune ada the war kemudian ada ace of pentacles hmm sepertinya kalian di bulan Juni akan mendapatkan keberkahan ya yang melimpah keberkahan ini seperti restu alam semesta yang memudahkan jalan kalian jalan karir kalian jadi sekalian sesuatu kalian itu berjalan lurus saja gitu ya karena ada ada kasih sayang semesta yang meluruskan jalan kalian memudahkan kalian disini sehingga disini kalian seperti seorang pesulap gitu kalian bisa menyulap sesuatu ya kalian bisa menyulap sesuatu menjadi yang berharga gitu ya karena disini ada the magician ya hmm karena disini ada karakter kepimpinan disini ada the emperor ya kalian yang sedang berjalan menuju karir sepertinya kalian akan mendapatkan kursi yang sesuai dengan harapan kalian yaitu kalian mendapatkan kedudukan penting dalam sebuah karir ya hmm mungkin karena itu bakat dari lahir kalian ya hmm jadi tidak bisa dipungkiri kalau kalian tetap akan menduduki sehingga sana yang sudah tersedia untuk kalian ya kemudian the king of pentacles ya kalian adalah ratu ya yang tadinya adalah the emperor jika kalian laki-laki kalian ada raja adalah raja dan the king of pentacles kalian adalah seorang ratu yang bisa mengatur satu bidang gitu kayak seorang pemimpin gitu ya bisa mengatur semuanya ya karena bakat-bakat kalian disini saya menurut disini sepertinya ya kalian adalah mungkin kalian ini darah-darah pengusaha kali ya memang sudah dari sononya ya kalian ini punya tetek moyang gitu ya tetek nenek moyang gitu atau kakek nenek moyang gitu ya kalian punya mereka itu adalah di zaman dahulu tuh mereka seorang pengusaha gitu orang kaya gitu ya jadi ini menular kepada kalian turun temurun kepada anak cucu ya dan ini adalah kalian yang tidak bisa di hindari gitu jika kalian adalah turunan perempuan kalian adalah seorang ratu ya pemimpin dalam sebuah usaha atau perusahaan akan menjadi seorang pemimpin sedangkan jika kalian seorang laki-laki atau saudara-saudara kalian laki-laki akan mendapatkan sehingga sana yang sudah disediakan mereka akan mendapatkan apa ya kedudukan yang yang tinggi gitu ya mungkin ini bergantung kepada gen-gennya juga ya gen-gen pengusaha gitu ya disini beberapa orang mungkin heran kepada kalian ya karena karya kalian begitu laju begitu cepat begitu luas aja sedangkan mereka begitu berjuang keras tetapi sulit menembus tembok-tembok penghalangan gitu sedangkan kalian ya lurus aja ya tapi beberapa orang mungkin memperhatikan kalian merasa sirih dengan kesilisan kalian tapi itu tidak akan berpengaruh karena kalian adalah memang sudah dari sononya berjuang pemimpin dari sononya sudah terlahir sebagai seorang pemimpin ya seorang ratu jadi ya alam semesta sudah melindungi kalian dari orang-orang sirih jadi kalian aman gitu ya insyaallah kemudian default of pentacles ya biasanya orang-orang kaya itu kan kalau ya jadi keuangan kalian ini sangat bagus di bulan Juni ini jadi kalau orang-orang kaya itu ya darah-darah orang kaya itu biasanya mereka tuh agak pelit ya mengeluarkan uang karena mereka tuh berpikir panjang gitu harus ada tujuannya mereka mengeluarkan uang namun kebiasaan orang kaya pula atau orang-orang di jaman para pengusaha dari jaman dulu kala itu mereka kalau memang mereka pandai mengatur uang ya kalau bagi orang lain yang tidak paham mereka kan bilang ih pelit banget orang ini ya padahal mereka banyak uang padahal mereka tidak tahu bahwa kalian itu kalau bersedaka ya kalian tahu kepada siapa kalian harus bersedaka bukan kepada orang-orang yang hanya meminta-minta jadi karakter seorang pemimpin tidak akan jatuh ya karena mereka tahu dimana tempat mereka bisa pada siapa mereka bisa membantu ya ya jadi saya tidak perlu membahas panjang lebar lagi ya kalian sudah tahu ya mana orang yang harus kalian bantu dan mana yang tidak pantas kalian bantu namanya membantu itu tidak boleh pilih-pilih juga ya karena kalian punya keberlimpahan jangan memilih-milih karena hidup kita itu tidak selamanya di atas walaupun kita itu dari turunan-turunan ini gitu raja ya hidupan kita kan seperti roda ya karena disini ada will of fortune ya seberuntung apapun kita satu saat kita kan berada di bawah jadi berbagi itu membantu itu ya tidak pilih-pilih namun jangan yang intens ya kepada orang-orang yang tidak terlalu mereka yang masih bisa berusaha mencari duit sendiri yang intens ini adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan seperti mungkin orang yang kasihan seperti orang yang dipanti jompo ya walaupun mereka bukan orang tua kita tetapi mungkin saja mereka membutuhkan hadiah atau ya sekedar kita kunjungi mereka mereka ada spirit ada semangat ya termotivasi untuk apa ya apa ya semangat mereka bangkit kembali sekedar bercerita dengan mereka membawakan mereka sedikit hadiah ya kemudian datang lagi panti-panti ya suhan ya ya sekedar ya orang bilang apa ya membelai rambut anak-anak kecil itu ya berikan mereka hadiah-hadiah kecil mungkin ya sedikit uang ya untuk mereka mungkin bisa jajan beli-beli cemilan gitu ya secara langsung ya jangan ya ada yang bisa kalian titipkan di administrasi ya atau resepsionis atau ya pengurus administrasi ya kalau kalian ingin menyumbang ya tetapi lebih baik itu kalau kita memberikan mereka secara langsung gitu apalagi kalau kita membelai mereka itu luar biasa itu dua kalian secara langsung kalian itu sudah memberikan kebahagiaan kepada mereka ya secara langsung gitu kontak kalian secara langsung ya nah itu itu pesannya four of pentacles ya kemudian di the hermit saya melihat sini sagittarius di aquarius ya ibadah ya tingkatkan ibadah kalian karena tete apa tete lagi kakek nenek moyang kalian itu adalah orang-orang awliya ya orang-orang awliya seperti orang-orang yang memang sangat kuat dengan agamanya ya mereka menjaga solat mereka lima waktu ya mereka adalah orang-orang yang menjaga ibadah mereka ya untuk agama lain mereka sangat kuat dengan agama ya jadi dua hal yang tidak pernah mereka lepaskan yaitu membantu orang-orang yang susah ya dan karena mereka mencintai Rabnya mereka mencintai Tuhannya ya jadi jangan lepas dari itu ya kedua itu bersadakah membantu orang yang susah ya kemudian jaga ibadah kalian ya karena semua hidup semua apapun yang kita dapatkan di dunia ini ada di tangannya ya kemudian ada seven of seven of sword ya tetaplah menjaga kewibawaan kalian ya jangan pernah ya mungkin ada yang pernah berbohong gitu ya hilangkan kebiasan ini ya kalau ada katakan iya kalau tidak ada ya udah jangan berbohong ini dari orang-orang yang manipulatif ya kalian tahu mana orang-orang yang jujur mana orang-orang yang manipulatif yang mungkin ingin memanfaatkan kalian ya kemudian di wealth of fortune ya kalian adalah orang-orang yang beruntung ya kalian di bulan juni dan seterusnya mungkin bulan dimulai dari bulan juni julia gustus di tahun 2021 ya kalian mungkin akan mendapatkan keberuntungan karena ada wealth of fortune disini ya namun kembali lagi tetap menjaga ibadah kalian ya dan menjaga apa ya kasih sayang kalian kepedulian kalian kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kalian ya bantuan kalian dalam segi finansial agar bisa menjaga ya agar semesta tetap mendukung kamu untuk tetap berada di atas ya karena satu saat kita tetap akan berputar ya namun kalaupun kalian ada di bawah jika kalian tetap menjaga tradisi dalam keluarga kalian ini maka tidak lama lagi kalian akan muncul ke atas lagi ya seperti di gambaran di wealth of fortune ini ya ada waktu ada waktu waktunya kita ada di atas ada waktu waktunya kita ada di bawah oke jadi tetap menjaga keseimbangan ya karena disini ada ace of pentacles apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai ya cepat atau lambat kalian akan menuai hasilnya yang kamu tabur baik itulah yang akan kamu dapatkan ya sedangkan yang kamu tabur kurang baik maka itu pula yang akan kamu panen ya jadi ini lebih kesuksesan kalian ini tergantung dari spiritual anda ya maksudnya oke jadi disitu ada kalau kalian menjaga ritual-ritual tradisi yang dilakukan oleh turun temurun dari kakek nenek moyang kalian ini ya yaitu menjaga ibadah kalian ya dan tradisi dalam menjaga harta-harta kalian maka ya harta kalian tidak akan pernah habis ya ya karena itu mengalir ya bukan karena mereka meninggalkan harta warisan kepada kalian saya jati tapi harta warisan yang mereka tinggalkan yaitu dari mengalir dari apa ya darah mereka dari ya gen-gen mereka juga tradisi tradisi yang kalian selalu jaga oke semoga bermanfaat wassalamualaikum wr. wb goto Terima kasih.